Intro Saya senang dalam melihat masyarakat muslim ini dengan pendekatan komparatif ya dan kalau kita lihat dalam konteks perbandingan antara Islam Indonesia dengan Islam tempat-tempat lain maka Islam Indonesia ini secara umum bisa kita akan adalah Islam yang sangat toleran Islam yang damai, Islam yang menekankan pada kerukunan ya diantara berbagai warga yang berbeda memang ada konflik di sana-sini ya seperti ada kekerasan terhadap warga Ahmadiyah terhadap warga Asia tapi itu boleh dikatakan memang kita harus mewaspadai bahwa konflik-konflik seperti itu harus kita cermati harus kita cegah gitu tapi adanya konflik-konflik seperti itu tidak mengubah bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang toleran Islam yang pernah disebut oleh majalah Newsweek beberapa tahun yang lalu sebagai Islam with a smiling face Islam dengan wajah yang penuh senyuman nah adanya Indonesian Islam Islam with a smiling face Islam dengan wajah senyuman itu agak susah mencarinya di tempat-tempat lain saya berkeliling ke berbagai tempat di Timur Tengah di Timur Tengah memang wajah Islam itu cendung ya penuh dengan kontestasi penuh dengan persaingan penuh dan bahkan mungkin juga dengan kesangaran nah oleh karena itu kita beruntung sekali sebagai kaum muslimin lahir sebagai kaum muslim Indonesia yang mewarisi Islam Indonesia yang toleran itu nah kenapa apa sih semuanya akar-akar Islam yang toleran itu di Indonesia ini terkait dengan proses penyebaran dan islamisasi Islam Indonesia yang mulai berlangsung sejak awal akhir abad 12 dan terus berlanjut pada abad selanjutnya dalam penelitian saya sendiri kajian saya selama bertahun-tahun Islam yang toleran Islam Indonesia yang toleran itu berkaitan erat dengan kenyataan bahwa Islam Indonesia itu dibawa terutama oleh para guru sufi pengembara kalau kita lihat sumber-sumber sejarah historiografi lokal itu jelas sekali menunjukkan bahwa Islam Indonesia itu dibawa para guru pengembara jadi bukan oleh para pedagang yang disebutkan datang dari Gujarat kenapa? karena teori ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai dan kuat sebaliknya teori yang saya sebut dengan sufi teori jelas sekali menunjukkan bahwa para guru sufi pengembara inilah yang membawa Islam dari satu tempat ke tempat yang lain memperkenalkan Islam mengajak penguasa lokal mengucapkan dua kalimat sahadat dan seterusnya nah Islam yang diperkenalkan oleh para guru sufi pengembara ini yang contoh tipikalnya itu yang paling terkenal adalah adalah Wali Songo Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa karakter yang paling penting dari Wali Songo ini adalah sikap akomodatif mereka jadi bagi mereka yang paling penting masuk Islam dulu mengucapkan dua kalimat sahadat dulu dan pada saat yang sama menerima praktek-praktek yang lama praktek-praktek tradisional bahkan juga mungkin kepercayaan-kepercayaan lokal itu diakomodasi karena memang sesuai dengan karakter sufi, tasawuf guru-guru sufi ini juga sangat inklusif dan akomodatif dan oleh karena itulah bagi mereka yang paling penting ya Islam dikenal begitu nah nanti dalam prosesnya akan Islam itu akan diterima oleh masyarakat jadi inilah akar-akar kenapa Islam Indonesia itu inklusif, kemudian toleran gitu sehingga kemudian Islam itu mudah, lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal pada waktu itu dan inilah saya kira ciri khas karakter Islam Nusantara, Islam Indonesia yang memang toleran ya sekali lagi harus kita lihat dalam skala perbandingan dengan di negeri-negeri yang lain dimana Islam itu sering tampil sangar ya seperti yang kita lihat di Timur Tengah gitu kurang toleran gitu nah oleh karena itulah saya kira ini warisan Islam yang toleran ini harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita perkuat gitu sehingga dengan demikian Islam Indonesia ini tetap tampil sebagai Islam with smiling face Islam dengan senyuman terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!